selamat pagi sobat bonsai kali ini bonsai bengkarno mau menanam lagi atau pindah pot ke yang agak besar untuk tanaman putri malu ini koleksi yang putri malu mimosa budika batang merah yang lumayan besar ini sejempol kaki bahkan sekarang lebih besar dari jempol kaki itu yang seperti disini ini mau coba kita tanam di pot yang agak besar terus kita coba berdirikan ini kan agak kita buat seperti sapit nanti biar satu bulan dua bulan ke depan biar tumbuhnya lebih bagus lagi oke coba ikuti terus proses penanaman sampai habis jangan lupa untuk di subscribe dari channel bonsai bengkarno selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati oke sudah jadi sobat bonsai kali ini tulang saya tidak pernah beli kawat hingga kalau untuk mulik-mulikannya saya cuma mengait-ngaitkan saja sama rapia jadinya seperti ini 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 jadi banyak batangnya yang besar-besar ini ini saya potongin lebih banyaknya jadikan seperti ini nanti rencananya biar nanti ini meliuk gini seret terus nanti rencananya seperti ini jadi ini kalau sudah betuk ini langsung nanti dibikin seperti ini seret seperti ini jadi bentuknya seret seperti ini nah tudungnya seperti ini baru nanti di diwiarkan atau dibijarkan bentuknya seperti ini bisa dilihat seperti ini ini bentuknya yang terakhir seperti ini oke terima kasih atas kejadiannya menonton dari video penanaman kepot besar dari Putri Malu Mimosa Budika mungkin sekian dari saya kalau Anda menyukai video ini jangan lupa subscribe channel Bonsep Bukarno dan juga share ke teman-teman Anda kalau Anda tertarik silakan komentar di video ini terima kasih terima kasih selamat menikmati